Selamat malam hadirin yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar yang bertema Keliat Kebangkitan Industri pada Masa Pandemi COVID-19 dengan subtema kita pada malam hari ini adalah Kebangkitan Industri Animasi di Indonesia Tahun 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan antusias untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naftali Puspita Dewi. Saya di sini sebagai juru bicara dari MSV TV, sebuah perusahaan animasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, saat ini Menteri Perdagangan sedang berupaya mendorong produk animasi Indonesia untuk bisa menembus pasar ekspor. Staf ahli Menteri Perdagangan di bidang pengamanan pasar, Sutris Noedi, mengatakan dalam upaya untuk berkontribusi terhadap neraca pembayaran Indonesia, Kementerian Perdagangan terus berusaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial mendatangkan devisa. Salah satu potensi dari Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan di pasar luar negeri menurut pengamatan Kementerian Perdagangan, yakni produk animasi, baik berupa jasa pembuatan maupun hasil karya berupa tayangan di televisi maupun di aplikasi digital, serta produk hasil intelektual properti dari sebuah karya animasi. Namun, saat ini karya animasi berbentuk anime masih sangat dipandang sebelah mata setelah kasus penolakan salah satu anime kami yang berjudul Battle of Surabaya di Stasiun Televisi Indonesia pada tahun 2015 lalu. Meski sempat gagal tayang, namun anime tersebut justru dilirik oleh pihak Disney yang kemudian mereka sempat menawarkan kerjasama kepada kami dan hal itulah yang memberi kami semangat baru untuk kembali berkarya. Kami percaya dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu. Suatu saat nanti, kita bisa membuka mata lebih banyak orang mengenai potensi bisnis anime di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, kita bisa melihat kasus lockdown di mana-mana yang justru menjadi peluang untuk kita bisa menciptakan sebuah hiburan berupa tontonan yang mengandung pesan-pesan moral untuk anak-anak Indonesia. Pertahun 2021, Indonesia menjadi negara terbesar ketiga yang memiliki jumlah wibu atau pecinta anime terbanyak di dunia. Jumlah yang terus meningkat ini perlu kita manfaatkan untuk mendukung anime buatan dalam negeri sehingga bisa kembali menerobos ke pasar internasional dan perlahan bisa bersaing dengan negara-negara lain termasuk negara Jepang yang menciptakan dan mempopulerkan anime ke tingkat internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami segenap tim MSP Pictures memohon kerjasama kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk ikut serta mendukung proyek kami yang terbaru. Kami telah menyediakan beberapa jenis kerjasama yang bisa hadirin pilih diantaranya investasi saham, kerjasama dalam proses pembuatan anime, dan kerjasama dalam bentuk pemberian saran atau ide kepada kami. Informasi lebih lanjut akan kita bahas pada sesi Q&A. Setelah itu, hadirin yang berminat untuk bergabung menjalin hubungan kerjasama dengan kami bisa mengisi formulir pada link khusus yang akan disediakan oleh tim kami pada kolom chat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke MC. Selamat malam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih.